Pendidikan merupakan proses pengembangan diri dalam penyelarasan dengan nilai dan norma di masyarakat. Pada pelaksanaannya, pendidikan terbagi dalam tiga jenis. Pertama, pendidikan formal, jenis pendidikan yang dilaksanakan melalui instansi pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Kedua, pendidikan non-formal berupa lembaga kursus atau keterampilan. Ketiga, pendidikan informal yang terjadi di lingkup keluarga atau lingkungan sekitar. Meski jarang kita ketahui, keberadaan pendidikan informal turut serta dalam pembentukan karakter serta pola pikir individu. Maraknya kehadiran gerakan sosial atau komunitas di masyarakat juga sangat membantu pelaksanaan pendidikan informal. Seperti halnya, Kebun Mimpi, sebuah gerakan sosial di kota Semarang yang hadir untuk memotivasi anak-anak dalam menggapai cita-cita. Kebun Mimpi adalah gerakan sosial yang berfokus pada pendidikan informal untuk anak-anak di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kebun Mimpi didirikan pada bulan Maret tahun 2019 yang diinisiasi oleh beberapa teman-teman yang menyukai perjalanan, di mana di setiap perjalanannya kami sering mendapat bantuan dan kebaikan dari orang lain di daerah-daerah yang kami kunjungi. Jadi, dengan latar belakang tersebut, akhirnya kami berpikir untuk setidaknya di setiap perjalanan berikutnya, ada kontribusi yang kami tinggalkan dan kami memilih untuk berbagi bersama anak-anak di daerah-daerah tersebut. Jadi, tidak hanya menikmati wisatanya saja, tetapi juga memberikan suatu kesan untuk ditinggalkan. Kebun Mimpi berasal dari kata kebun dan mimpi, di mana kebun berarti tanah lapang yang luas dan mimpi diartikan sebagai impian atau cita-cita. Jadi, dapat disimbolkan bahwa kebun mimpi adalah tanah lapang luas yang dapat diibaratkan hati anak-anak dan dapat ditanam sesuatu yang positif berupa impian, yang nantinya dapat mereka tuai di kemudian hari. Tujuan utama kegiatan kebun mimpi adalah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak di daerah-daerah tersebut, supaya mereka berani mempunyai cita-cita atau impian yang tinggi, serta berusaha untuk menggapainya. Kegiatan yang dilakukan oleh kebun mimpi biasanya meliputi kegiatan motivasional, di mana kami mengajak anak-anak daerah yang dikunjungi untuk bercerita tentang cita-cita dan impian mereka. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan menggambar bersama anak-anak. Hal tersebut untuk mendorong kreativitas anak-anak dalam menuangkan imajinasi. Media yang kami gunakan juga bermacam-macam, seperti pouch, vase bunga, buku gambar, dan lain-lain. Selain kegiatan utama tersebut, biasanya kami melakukan kerjasama dengan organisasi atau pengurus tempat yang kami kunjungi. Misalnya, saat kami berada di taman baca, kami bekerjasama dengan pengurus untuk membuat mural pada tembok taman baca. Tujuannya, agar lokasi tersebut lebih berwarna dan ramah bagi anak-anak. Lalu, ada kegiatan donasi yang kami lakukan per acara. Ada pun donasi tersebut berwujud merchandise hasil korporasi bersama kreator seni visual. Hasil donasi tersebut, kami sumbangkan sepenuhnya pada kegiatan kami melalui pembelian buku, alat tulis, maupun alat pendukung kegiatan yang nantinya dapat dibawa pulang oleh anak-anak sebagai kenang-kenangan. Untuk kegiatan kebun mimpi sendiri, pertama kali diadakan saat perjalanan kami ke Lombok, yaitu ada di Sanggar Midang, kemudian juga ada di Laskar Baca, dan daerah Sembalun bersama beberapa anak di sana. Kemudian, ada juga di daerah sekitaran Semarang, seperti daerah Salatiga, Desa Beringin, lalu juga ada daerah Cening, Kendal, dan yang terakhir kemarin, yang baru-baru ini tuh ada di daerah Purwosari, Kendal. Bibit impian dan cita-cita sudah sepatutnya kita tenam sejak dini, melalui motivasi terhadap anak-anak. Yuk, bersama-sama kita rawat dan hidupkan mimpi tersebut untuk masa depan yang lebih indah. Aku mau jadi polisi, aku mau jadi guru TK, aku mau jadi dokter, kesenian, jalan FA, guru, dokter, polisi, polisi.